Intro Tidak dapat melanjutkan sekolah lantaran tidak memiliki biaya Gadis cantik penjual kopi Febli Ayu Ariyanti kini viral di media sosial Gadis cantik asal kampung Ciranda, Desa Bojong, Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu pun kini disoroti masyarakat Mirisnya nasib gadis cantik berusia 17 tahun itu diketahui bermula ketika pendiri sahabat kristiawan Peduli SKP, Kristiawan Saputra menyambangi kediaman Febli Gadis cantik itu katanya terpaksa putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya pendidikan Pendapatan orang tuanya yang hanya seorang pedagang warung kopi kecil itu diungkapkan kristiawan tidak Dapat mencukupi biaya sekolah Febli Ia bercita-cita menjadi seorang perlukis saat ini ia sering menjual lukisan fotonya seharga Rp15.000 Sampai Rp20.000 ke teman-temannya tidak hanya memiliki bakat melukis Febli katanya mampu berbahasa Inggris dengan baik Selepas putus dari sekolah menengah pertama SMP, Febli mengaku kini hanya tinggal di rumah Kesehariannya pun diisi dengan membantu ibunya di warung kopi kecil milik keluarganya Selain itu, Febli mengaku membantu neneknya yang kini tengah sakit Menurut keluarganya anak ini sangat cerdas Dia bahkan fasi berbahasa Inggris yang dia pelajari dari menonton televisi Selain itu dia juga pandai menggambar dan sering dimintai oleh orang-orang untuk menggambar Satu sketsanya dihargai Rp20.000 Saya Febli, saya tinggal di kampung desa Bojong Jengko Saya ingin melanjutkan sekolah, tetapi orang tua saya tidak mencukupi untuk membiayai sekolah saya Saya sehari-hari hanya mengurus nenek yang sakit dan membantu ibu di warung kopi untuk kebutuhan sehari-hari Cita-cita saya ingin menjadi pelukis Saya menggambar ini dengan menggunakan tangan saya sendiri Saya sehat Saya tinggal di sekolah, saya tinggal di Indonesia Saya tidak sekolah Saya menghubungi kubah saya, yang saya suka Kali kami melihat bahagiannya, saya membantu saya untuk membantu teman-teman Sub indo by broth3rmax